Di tengah bahalnya harga pangan terutama beras, Raja Salman melalui King Salman Humanitarian Aid and Relief Center menggandeng Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas untuk menyalurkan bantuan paket pangan Ramadan sebanyak 7.960 keluarga. Paket yang berisi beras hingga bahan pangan lain akan didistribusikan langsung di empat provinsi yang ada di Indonesia. Bantuan paket pangan Ramadan diberikan secara simbolis kepada sejumlah warga Jakarta di gedung Basnas pada selasa siang. Paket pangan yang berisi beras, gula, minyak goreng dan beberapa bahan pangan lainnya akan diberikan kepada 7.965 keluarga penerima manfaat yang berada di 36 kabupaten kota di empat provinsi yaitu DKI Jakarta, Banteng, Jawa Barat dan Jawa Tengah. Menurut Ketua Basnas, Nur Ahmad, distribusi bantuan paket pangan seberat 30,2 kg per paketnya ini merupakan bentuk nyata kerjasama pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi. Selain itu, bantuan yang diberikan di tengah tingginya harga bantuan pokok seperti beras diharapkan mampu meringankan beban masyarakat yang kurang beruntung. Terutama untuk menghadapi bulan sejumlah Ramadan yang sebentar lagi akan tiba. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.